assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana teman-teman kabarnya semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya kembali lagi dengan alfian aliansyah channel ya yang masih membahas tentang seputaran aquarium air laut Oke teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu yang belum like yang belum share yang belum comment gitu ya Oke teman-teman kali ini saya akan membahas tentang refugium gitu ya tank saya satu materi itu kan menggunakan refugium teman-teman ya untuk filtrasinya gitu ya saya disitu menggunakan bakau caheto serulata dan juga aseman teman-teman gitu nah disini saya itu ngelihat refugium saya itu subur teman-teman sudah hampir satu minggu ini subur si caheto juga tumbuh subur si bakau cepet banget bertunas lagi gitu ya dan si aseman juga daunnya tambah lebat teman-teman gitu ya Nah sebenarnya refugium itu bisa jadi indikator teman-teman jangan lama-lama lagi kita langsung aja kita lihat filter samnya ini untuk filter samnya teman-teman disini nah ini sangat subur sekali teman-teman sini caheto sama serulata ini saya satuin gitu ya ini si caheto tumbuh subur teman-teman disini ini lebat gitu ya ini lebat banget terus sama si aseman juga di sebelah sana teman-teman gitu nah untuk si bakau ini si bakau semakin tinggi teman-teman dan daunnya bertunas terus teman-teman gitu ya semakin subur disini akar bakau nya juga disini semakin banyak gitu ya ini si caheto biasanya di tank saya ini si caheto ini kurang subur teman-teman untuk satu bulan ke belakang itu kurang subur gitu ya tapi untuk satu bulan kesini gitu ya dua minggu dua minggu kesini ini tuh si caheto ini subur teman-teman subur seperti ini kelihatan kan nah ini subur seperti ini terus si serulata juga atau dari atas kena pantul cahaya nah si aseman juga subur teman-teman daunnya gitu ya malah sampai ada yang mau masuk ke ini chamber pompanya gitu ya nah sebenarnya ini refugium ini bisa jadikan indikator teman-teman gitu ya kemarin itu waktu satu bulan kebelakang itu si caheto ini tidak tidak subur si caheto itu di tank saya itu semakin sedikit semakin sedikit gitu ya tapi emang tidak se ekstrim aseman teman-teman kalau aseman itu kalau semakin sedikit dia akan merusak parameter air gitu ya akan jadi keruh si airnya gitu ya kalau si caheto ini tidak begitu teman-teman ya itu dia akan semakin sedikit memutih memudar gitu ya dan hilang gitu nah ini kalau hijau kayak gini pekat kayak gini ini subur teman-teman si cahetonya dan ini oh iya si balik lagi ke topik si caheto ini caheto atau atau refugium yang lainnya gitu ya maaf alga yang lainnya bisa jadi indikator teman-teman semakin subur si alga ini gitu ya berarti si air itu amoniak nitrat fosfatnya itu tinggi teman-teman sudah dipastikan gitu ya jadi bisa dijadikan indikator si alga ini kalau alga di tank yang teman-teman subur gitu jangan terlalu senang dulu teman-teman berarti si tank teman-teman itu airnya amoniak nitratnya pasti tinggi gitu ya walaupun nggak tinggi banget gitu maksudnya untuk ukuran korel itu kan tidak boleh tinggi teman-teman gitu ya harus rendah nitrat fosfat amoniak gitu apalagi harus nol gitu kan nah jadi jangan dulu senang ketika si alga ini tumbuh subur di tank teman-teman gitu karena itu pasti bisa dijadikan indikator tank teman-teman itu nitrat fosfatnya tinggi itu nah ini karena lumut lumut hijau ini di tank saya ini lebat teman-teman dan ini juga di pasirnya hitam lumut coklat gitu ya ini sudah-sudah dipastikan nah ini juga coklat teman-teman sudah dipastikan nitrat fosfat tinggi dan si alga ini juga subur teman-teman karena si alga ini kan makanannya nitrat fosfat gitu ya dan amoniak itu semakin tinggi amoniak pasti sih alga ini akan tumbuh subur simak loga ini gitu ya nah ini bisa dijadikan indikator gitu ya si makro alga ini tumbuh subur di tank saya ini gitu ya tapi disini saya lampu durasi lampu itu sekitar 12 jam dinyalakan gitu ya karena kalau dinyalakan terus juga nanti akan tumbuh lumut teman-teman desainnya ini gitu ya akan tumbuh lumut seperti video saya sebelumnya gitu ya akan tumbuh lumut coklat lumut hijau gitu ya nah ini saya biasanya menyalakan tuh jam 6 sore sampai jam 6 pagi gitu ya tapi ini masih terlihat stabil sih teman-teman itu ya tidak membeludak untuk si lumut coklat lumut hijau nya gitu ya nah ini penampakannya si filter sam saya ini jadi jangan bersenang dulu teman-teman ketika si makro alga ini tumbuh subur gitu ya tumbuh subur dengan cepat itu ada kemungkinan si parameter air itu jelek teman-teman itu dan saya buktinya di tank saya ini seperti ini padahal disini di saya itu makro alga ini biasanya tidak tumbuh subur gitu ya dia tuh pertumbuhannya lambat teman-teman pertumbuhannya lambat dan ini si cayeto biasanya lambat banget untuk tumbuh itu tapi ini sekarang tumbuhnya jadi besar jadi semakin berkembang seperti ini itu untuk si cayeto nya jadi tapi ini saya belum di trimming gitu ya belum dipotong semakro alga ini dan ini juga tidak menghambat si air dan air karena disini kan si air chamber saya itu tidak berputar si airnya gitu ya ini cuman lewat ke sini aja seperti itu teman-teman nah disini juga ada bangkai si keong turbo dan tidak mengaduk di bagian bawah sini teman-teman itu ya karena kalau si chamber ini naik turun biasanya yang bawah akan terdorong naik sama si air ini cuman dari sini turun ke bawah naik ke atas cuman lewat ke sini aja seperti itu teman-teman nah disini juga ada bangkai si keong turbo gitu ya karena emang disini bersih teman-teman sudah tidak ada lagi lumut di tank saya ini gitu ya jadi si keong turbo ini tidak ada makanan karena makanannya lumut dia tidak ada makanan jadi akhirnya dia mati gitu ya tidak terselamatkan si keong turbo ini ya itu ini sam tidak saya bersihkan ya teman-teman ini tidak saya bersihkan oh ya teman-teman kalau teman-teman samnya kotor gitu ya itu jangan dibersihkan pakai tangan gitu ya teman-teman dibiarin aja kalau emang tidak mau ada lumutnya gitu ya dengan artian tidak ada sistem depredium gitu ya bisa dimatikan lampunya teman-teman gitu jadi biasanya si lumut itu tidak akan tumbuh ketika tidak ada cahaya gitu kalau model saya ini pakai bupet kayak gini teman-teman jadi jangan ada cahaya matahari yang masuk ataupun cahaya lampu gitu ya gelapin aja tutup aja gitu ya selama tiga hari jangan dibuka gitu jangan terkena cahaya pastinya si tank ini akan bersih sendiri teman-teman gitu karena si lumut itu akan tumbuh cepat ketika dapat sinar cahaya matahari sinar cahaya matahari atau sinar lampu gitu ya untuk dia berfoto sintesis gitu karena kalau digelapkan dia tidak bisa berfoto sintesis dan dia tidak bisa memakan gitu ya memakan si cahaya matahari itu buat dia berfoto sintesis teman-teman maksudnya gitu maaf nah seperti ini teman-teman untuk penampakan filter samnya dari kemarin itu saya tidak intinya dari awal filter sam ini saya tidak pernah ubok gitu ya saya biarkan aja seperti ini ketika kotor juga tidak saya bersihkan teman-teman nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman gitu ya untuk teman-teman jangan senang dulu ketika makro alga di filter sam atau di sistem refugiumnya itu subur itu sudah dipastikan nitratospat tinggi teman-teman gitu ya dan kalaupun pertumbuhannya lambat si makro alganya itu gitu ya itu memang ada kemungkinan dari beberapa kemungkinan kemungkinan pertama nitratospatnya rendah di tank teman-teman gitu ya dan yang keduanya untuk ini sistem lampu gitu ya untuk pencahayaan si lampu kalau ubatnya rendah gitu ya atau sinarnya kurang kuat biasanya emang pertumbuhan si makro alga ini akan lambat teman-teman gitu kalau kalau si lampu ini sudah cahayanya kuat gitu ya nitratospat juga rendah gitu itu sudah dipastikan pertumbuhan si makro alga akan terhambat gitu dia tidak akan subur lagi gitu ya nah sebenarnya dia akan bertahan hidup teman-teman karena nitratospat itu pasti di tank itu ada aja gitu ya dan tidak mungkin sampai nol nitratospat gitu ya amoniak tidak mungkin sampai nol di tank itu ketika teman-teman ngasih makan si ikan ketika ngasih makan koral itu sudah dipastikan nitratospat sudah pasti ada gitu ya sudah pasti naik ketika di tank itu masih ada ikan masih ada koral gitu ya sudah pasti nitratospat itu pasti akan ada di tank gitu ya dan biasanya dia akan stabil teman-teman pertumbuhan si makro alga lambat gitu ya karena emang nitratospatnya itu dikendalikan sama si makro alga ini gitu ya tidak melonjak gitu ya nah mungkin itu penjelasan dari saya teman-teman ya terimakasih buat teman-teman yang masih setia menonton Alvian Alianza Channel gitu ya yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu teman-teman yang belum like yang belum share yang belum komen gitu ya biar saya semakin semangat lagi membuat kontennya terimakasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati